Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Kira-kira apa ya Pak yang jadi penyebab utama? Kenapa angkanya sangat tinggi ini? Kenaik peningkatannya dalam beberapa hari terakhir ini sangat tinggi sekali Pak. Iya, jadi hari ini bahkan bertambah lagi dari 27 ribu menjadi 32 ribu kasus, di mana 13 ribu lebih diantaranya berasal dari DKI Jakarta. Kalau kita tambahkan dengan Banten dan Jawa Barat yang sekarang juga cukup besar, maka lebih dari 50 persen bahkan 60-70 persen itu berasal dari tiga provinsi ini. Apa penyebabnya? Jelas bahwa kita tahu bahwa tingkat penularan melalui varian baru ini jauh lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya. Dan kita tahu ini berdasarkan pengalaman negara-negara lain di mana mengalami pelunjakan yang sangat pesat ketika varian ini mulai masuk. Kita ingat pada tanggal pertengahan Desember waktu itu kasus harian kita ketika pertama kali ditemukan Omikron itu 146 kasus. Dan sekarang setelah satu bulan lebih ya, satu bulan lebih sekitar 9 hari atau satu bulan lebih seminggu itu sudah mencapai 32 ribu kasus. Ini menunjukkan betapa cepatnya varian ini berkembang ya. Kita juga tahu bahwa populasi virus saat ini tidak sepenuhnya adalah varian Omikron, tapi ada varian-varian lain termasuk varian Delta yang memiliki tingkat berbahaya dibandingkan Omikron. Faktualitasnya paling bahaya ya? Oke, Pak ini kan kalau kita membandingkan ya dengan Delta itu puncaknya di angka 60 ribuan. Sementara di kita sekarang Omikron ini belum mencapai puncaknya ya kan. Diprediksi para peneliti memprediksi termasuk mungkin juga pemerintah ya memprediksi akan terjadi puncaknya di akhir Februari sampai awal Maret gitu ya Pak. Nah, kira-kira ini akan terjadi nggak Pak? Kalau misalkan saya bilang peneliti waktu itu saya sempat ngobrol sama Pak Diki Budiman, dia bilang angkanya bisa tiga kali lipat lebih banyak dibanding puncak dari Delta. Iya, perkiraan dari Pak Diki itu sangat masuk akal dan Kementerian Kesehatan kemarin juga memperkirakan bahwa ini bisa tiga bahkan lima kali lipat dari puncak varian Delta. Jadi bisa dibayangkan berapa besar orang yang tertular harian. Tetapi kemudian kita juga harus lihat dari orang yang tertular pada kasus puncak biasanya itu diikuti oleh penurunan secara signifikan. Ini terjadi juga di Afrika Selatan di mana setelah kasus puncak terjadi secara perlahan jumlahnya terus menurun. Dan kita juga tahu sekarang di Afrika Selatan itu kasus penularannya sudah sangat rendah. Nah ini kita juga berharap juga seperti itu ya ketika puncak nanti terjadi, kemudian secara perlahan kita terus bisa mengendalikan. Tetapi kita berharap agar puncaknya tidak setinggi dari prediksi tadi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.